Intro Nomor 4 Disini diketahui ada 3 persamaan reaksi yang pertama ada H+, bereaksi dengan HCO3- menghasilkan H2CO3 kemudian ada yang kedua OH- bereaksi dengan H2CO3 menghasilkan ion HCO3- plus H2O dan CO2 bereaksi dengan H2O menghasilkan H2CO3 yang ditanyakan reaksi mana yang menjelaskan bekerjanya larutan penyangga saat darah kelebihan CO2 jelaskan sistem kerjanya nah CO2 CO2 dia memiliki beberapa bentuk dalam darah CO2 yang merupakan hasil dari respirasi atau senyawa hasil respirasi dia dapat diangkut melalui pembuluh darah pembuluh darah dalam 3 bentuk ya dalam 3 bentuk yang pertama adalah disini dia terlarut dalam plasma darah terlarut dalam plasma darah dia terlarut dalam plasma darah dalam bentuk ion HCO3- dalam bentuk ion HCO3- kemudian yang kedua dia sebanyak 25% dia berbentuk karbominohemoglobin yang terdapat yang terdapat dalam hemoglobin atau diikat oleh hemoglobin kemudian yang ketiga dalam bentuk senyawa H2 CO3 sebanyak 6-10% ya dalam sel darah merah atau dalam eritrosit nah ini adalah proses pengangkutan CO2 di dalam darah nah apabila kelebihan CO2 disini reaksi yang menjelaskan bekerjanya larutan penyangga adalah reaksi nomor 1 dan nomor 2 reaksi nomor 1 dan reaksi nomor 2 karena disini CO2 dia memiliki bentuk di dalam darah adalah bentuk HCO3- dan bentuk H2CO3 jadi reaksi yang menentukan disini adalah reaksi nomor 1 dan nomor 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati